Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Hasana Enzykopedia Islam Dunia Pagi ini kembali hadir kehadapan anda Untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan Satu fenomena menarik Kini banyak orang yang menekuni Tasawuf atau sering disebut juga dengan Sufi Memang bukan hal yang baru Karena Tasawuf sendiri sudah mulai dikenal sekitar tahun 200 Hijriah Atau sekitar tahun 900an Masehi Yang sekarang berkembang Tasawuf digemari karena dianggap bisa menjadi obat penenang jiwa Di tengah kegelisahan kehidupan modern Perkembangan ini tidak serta-merta menghilangkan kontroversi Tasawuf atau Sufi itu sendiri Sejak dulu sampai sekarang seakan tidak pernah ada habisnya bahasan Tasawuf ini Bagaimana sebenarnya Islam memandang permasalahan ini? Ada apa sebenarnya dengan ajaran Tasawuf? Sehingga banyak ulama yang terus mengkritisi tokoh-tokoh yang menyebarkan ajaran Tasawuf Bahkan ulama yang mempunyai gelar hujatul Islam Imam Al-Ghazali sempat mengkritisi para tokoh penyebar paham Tasawuf Seperti Al-Halajj dan Ibnu Arabi Sebenarnya apa makna Tasawuf itu sendiri? Dan bagaimana perkembangan Tasawuf yang sebenarnya? Apakah memang benar Tasawuf dibubuhi oleh beberapa ajaran di luar Islam? Wallahu'ala Mari kita pelajari dulu Tasawuf secara estimologi atau asal-usul kata lebih dulu Istilah Tasawuf tentu sangat dikenal di kalangan kita Terlebih di kalangan masyarakat awam Istilah ini sangat diagungkan dan selalu diidentikan dengan kewalian, kezuhutan, dan kesecian jiwa Bahkan ada seseorang yang beranggapan bahwa seseorang tidak akan mencapai derajat takwa jika tidak melalui jalan Tasawuf Pendapat ini diperkuat dengan melihat penampilan lahir yang selalu ditampakkan oleh orang-orang yang mengaku ahli Tasawuf Berupa pakaian lusuh dan usak Jibijian Tasbih yang selalu ada di tangan Dan bibir yang selalu bergerak mengucapkan kalimat-kalimat zikir Pada akhirnya semua orang menambah yakin bahwa orang tersebut sudah mencapai derajat takwa yang tinggi Secara garis besar para ulama bahasa membagi makna Tasawuf kepada dua makna Yaitu dari segi bahasa dan istilah Pendapat pertama mengatakan bahwa kata Sufi berasal dari bahasa Yunani yaitu Sufia yang artinya hikmat Pendapat kedua mengatakan bahwa kata ini merupakan penyesbatan kepada pakaian dari kain suh, kain wol dan pendapat ini lebih sesuai Karena pakaian wol di zaman dulu selalu diidentikan dengan sifat zuhud Ada juga yang mengatakan bahwa memakai pakaian wol yang dimaksudkan untuk bertasha penuh menyerupai nama Nisa al-Masih Sheikhul Islam berkata Ada perbedaan pendapat dalam penyesbatan kata Tasawuf Kata Tasawuf termasuk nama yang menunjukkan penyesbatan Seperti kata Al-Qurayshi yang artinya penyesbatan kepada suku Quraysh Dan kata Al-Madani artinya penyesbatan kepada kota Madinah Pendapat ketiga mengatakan bahwa kalimat Tasawuf nyesbat kepada Ahnus Sufah Asufah adalah semacam teras yang bersambung dengan musjid Nabi Rasulullah SAW Yang dulu dijadikan tempat tinggal sementara oleh beberapa orang sahabat muhajirin ketika berada di kota Madinah Di Sufah pula para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal biasanya menetap sementara Pendapat keempat mengatakan kalimat Tasawuf nyesbat kepada saf barisan yang terdepan di hadapan Allah SWT Atau barisan terdepan dalam sholat Pendapat kelima mengatakan bahwa kalimat Tasawuf berasal dari kalimat safah Yang mempunyai arti orang-orang yang telah mensucikan diri Tasawuf adalah istilah yang sama sekali tidak dikenal di zaman para sahabat Radyo Allahu Anhu Bahkan tidak dikenal di zaman tiga generasi yang utama Yaitu generasi sahabat Tami'in dan Tabi'ut Tami'in Istilah ini baru muncul sesudah zaman tiga generasi tersebut Ilmu Tasawuf menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang lahir kemudian dalam Islam Karena sejak zaman Rasulullah SAW Masa awal para sahabat dan Tabi'in Serta generasi berikutnya memilih jalan hidupnya hanya berpegang kepada Al-Quran Dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya Mereka suka berzikir sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan Mereka beribadah kepada Allah tanpa juga melupakan kehidupan dunia Akan tetapi setelah banyak orang Islam yang mengejar kehidupan dunia pada abad kedua dan setelahnya Maka orang-orang mengarahkan hidupnya kepada ibadah yang disebut Sufiah dan Mutasawifid Orang-orang inilah kemudian yang mengembangkan dan mengamalkan tasawuf yang kemudian diadopsi pemikirannya sampai sekarang ini Sheikhul Islam berkata Ada pun lafaz Sufiah adalah suatu lafaz yang tidak dikenal di kalangan tiga generasi yang utama Lafaz ini baru dikenal dan dibicarakan setelah tiga generasi tersebut Dan telah dinukil dari beberapa orang imam tiga generasi tersebut Dan telah dinukil dari beberapa orang imam dan sheikh yang membicarakan lafaz ini Seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman, Adarani dan yang lainnya Dan juga diriwayatkan dari Sufian al-Sawri bahwasannya beliau membicarakan lafaz ini Dan ada juga yang meriwayatkan dari Hasan al-Basri Pernyataan ulama dari kalangan tabi ini bisa dijadikan acuan bagi kita Memang benar tidak ada istilah tasawuf atau sufi pada zaman Rasulullah SAW Secara realita, sikap dan bentuk ibadah ada yang menyerupai dengan kehidupan dan ajaran Rasulullah SAW Seperti sikap zuhud, warok, kona'ah, syukur, sabar dan lain sebagainya Kumpulan dari sikap mulia ini dirangkum dalam sebuah nama yaitu tasawuf Tasawuf Lahirnya tasawuf memiliki banyak versi Secara historis, yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim al-Kufi dari Irak Ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam Tetapi lahirnya tasawuf itu merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agama yang ada Di Basra terjadi sikap berlebih-lebihan dalam zuhudan dan ibadah yang tidak pernah ada di kalangan semua warga kota lainnya Tentang berapa jumlah tangga atau maqamat yang mesti ditempuh oleh seorang sufi untuk sampai menuju Tuhan Di kalangan para sufi tidak sama pendapatnya Muhammad Al-Kalabazi dalam kitabnya Al-Tarufli Mazhab Ahlu Al-Tasawuf menyebut Ada beberapa tingkatan yang mesti dipelajari oleh para sufi untuk mencapai derajat penyatuan diri dengan Tuhannya Di antaranya adalah Pertama, sifat al-zuhud Secara harfiah, zuhud berarti tidak ingin kepada sesuatu yang bersifat keduniaan Selanjutnya Al-Kushairi mengatakan Zuhud adalah orang yang diberikan nikmat berupa harta yang halal Kemudian ia bersyukur dan meninggalkan dunia itu dengan kesadarannya sendiri Menurut para sufi, zuhud adalah merupakan salah satu pokok ajaran penting dalam rangka mengendalikan diri dari pengaruh kehidupan dunia Orang yang zuhud lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan duniawi semata Karena kehidupan dunia tidak akan kekal Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar Dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun Al-Quran Surah Anissa ayat 77 Kedua, sifat al-taubah Kalimat taubah berasal dari bahasa Arab Yaitu dari kata tabah ya tubuh taubatan Yang artinya kembali Sedangkan taubat yang dimaksud oleh kalangan sufi adalah Memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan Disertai janji yang sungguh-sungguh Tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut Dan disertai dengan melakukan amal soleh Taubat yang sebenarnya dalam paham sufisme adalah Lupakan segala hal Kecuali hanya ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Yang melebihi segala galanya Ketiga, sifat al-waroh Secara harfiah al-waroh artinya soleh Menjauhkan diri dari perbuatan dosa Kata ini selanjutnya mengandung arti Menjauhi hal-hal yang tidak baik Dan dalam pengertian sufi al-waroh adalah Meninggalkan segala yang di dalamnya terdapat keragu-raguan Antara halal dan haram syubhat Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah salallahu alaihi wasalam Dalam sebuah hadisnya yang soheh yang artinya Barang siapa yang dirinya terbebas dari syubhat Maka sesungguhnya ia telah terbebas dari yang haram Hadis riwayat Bukhari Keempat, sifat al-hal Al-hal merupakan keadaan mental Seperti perasaan senang, senih, takut dan sebagainya Atau dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan Al-kha'uf, takut Atau wadu, rendah hati Al-taqwa, tunduk Berterima kasih, al-syukru Dan lain sebagainya Kelima, sifat al-mahabah Kata mahabbah berasal dari kata Ahabah, yuhibu, mahabbatan Yang secara harfiah mengandung arti Mencintai secara mendalam Atau kecintaan yang mendalam Dalam mu'jam al-falsofi Jamil Shaliba mengatakan Mahabbah adalah lawan kata dari al-bahat Yaitu cinta lawan dari benci Al-mahabbah biasa diartikan juga dengan al-wadud Yaitu yang sangat mengasihi dan menyayangi Selain itu, mahabbah dapat pula berarti kecenderungan pada sesuatu Yang sedang berjalan Dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan yang bersifat material Maupun spiritual Seperti cintanya seseorang yang sedang kasmaran pada sesuatu yang dicintainya Orang tua pada anaknya Seseorang pada sahabatnya Suatu bangsa terhadap tanah airnya Seseorang cinta terhadap harta yang ia punyai Dan lain sebagainya Sebagaimana Allah berfirman yang artinya Dijadikan indah pada pandangan manusia Kecintaan kepada apa-apa yang diingini Yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang Itulah kesenangan hidup di dunia Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik Surga Al-Quran Surah Ali Imran ayat 14 Bahabbah pada tingkat selanjutnya Dapat pula berarti suatu usaha yang disertai dengan sungguh-sungguh Untuk mencapai tingkat rahaniah tertinggi Dengan tercapainya gambarannya mutlat Yaitu Kecintaan kita kepada Allah SWT Keenam Sifat Al-Ma'rifah Dari segi bahasa Ma'rifah berasal dari kata Arafah Ya'rifu Irfan Ma'rifah Yang artinya pengetahuan atau pengamalan Dan bisa juga diartikan pengetahuan tentang hakikat agama Yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu biasa yang didapat oleh orang-orang pada umumnya Selanjutnya Ma'rifah digunakan untuk menunjukkan pada salah satu tingkatan tasawuf dalam arti sufiski Ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenal Tuhan Melalui hati senubari yang didasarkan kepada ilmu tata cara Mengenal dan mencintai Tuhan Atau dalam bahasa Arab disebut Al-Ma'rifah wal-Mahabbah Imam Al-Ghazali mengatakan Orang yang mempunyai Ma'rifah tentang Tuhan yaitu Arif Tidak mengatakan Ya Allah atau Ya Rab Karena memanggil Tuhan dengan kata-kata serupa ini Menyatakan bahwa Tuhan ada di belakang tabir Orang yang duduk berhadapan dengan temannya Tidak akan memanggil temannya itu Imam Al-Ghazali lebih lanjut mengatakan Ma'rifah dan Mahabbah itulah setinggi-tingginya tingkat yang dapat dicapai seorang sufi Dan pengetahuan yang diperoleh dari Ma'rifah Lebih tinggi kualitasnya dari sekedar pengetahuan yang diperoleh oleh akal Tanpa adanya bimbingan dari ilmu agama yang benar dan lurus Sekarang ini banyak sekali aliran-aliran di dalam tasawuf Di Indonesia dikenal dengan Torekot atau Tarekan Biasanya yang membedakan hanyalah pada jenis-jenis zikir yang mereka amalkan Sebuah Torekot dipimpin seorang Mursyid Dan dipercaya memiliki beragam karomah atau kemampuan di luar nalan Yang hanya bisa dicapai di tingkatan tertentu Mursyid ataupun wali Mursyid ini bagi kalangan tasawuf diakini Akan mengantar semua jamaahnya untuk bertemu langsung dengan Nabi Muhammad di surga kelan Secara umum penganut tasawuf akan melalui tiga tingkatan Tingkatan pertama yakni syariah Mereka yang masih beribadah sesuai dengan syariah Tingkat berikutnya hakikat Dan tertinggi hakikat Jika sudah mencapai tingkat hakikat Mereka percaya Allah SWT bersama mereka Menyatu dan tidak perlu lagi menjalankan syariat agama Cukup dengan berbagai zikir Mursyid atau walilah yang diyakini bisa mencapai posisi ini Meski tasawuf dasarnya agama Islam Namun dalam beberapa praktek ibadah Mereka juga mengadopsi dari tradisi dan ajaran-ajaran lain Umpamanya mereka menyeru kebiasaan Nabi Isa AS Berpuasa di siang hari lalu beribadah sepanjang malam Hal inilah yang memicu kaum sufi yang ortodok atau ekstrim Mereka menjalankan puasa selama-lamanya Lalu sepanjang malam mereka pergunakan untuk melakukan sholat dan berzikir Mariam sendiri sebelum melahirkan Isa AS Termasuk anggota biarawati di bawah bimbingan Nabi Zakaria Sangat menekuni ajaran spiritual Berpuasa di siang hari Berzikir dan bertafakur di malam hari Kemudian perkembangan agama Kristen pada masa berikutnya Para pendeta atau rahim semakin banyak menekuni kehidupan spiritual Dengan cara zuhud dan bertapa untuk menunjukkan kecintaan kepada Tuhannya Hal semacam ini dalam ajaran Islam justru kurang pas Dengan kebiasaan Nabi Muhammad SAW Bukankah Rasulullah adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah SWT di dunia ini Bukankah agama Islam adalah agama yang telah sempurna dari segi hakikat dan syariatnya Rasulullah sendiri dalam menjalankan kehidupannya Beliau beribadah, istirahat di malam hari, berpuasa dan berbuka Bahkan ia juga menikah seperti manusia pada umumnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Anas bin Malik menerangkan bahwa tiga orang sahabat berkunjung ke rumah istri Rasul Menanyakan tentang ibadahnya Tatkala mereka mendapat penjelasan Masing-masing mengambil kesimpulan dan mengatakan Bagaimana kita ini dibanding dengan Rasul SAW Yang sudah dijamin mendapat ampunan Allah Baik yang telah berlalu maupun yang mendatang Di antara mereka ada yang berjanji Saya mau sholat malam selamanya Yang kedua mengatakan Saya akan saum tiap hari sepanjang tahun Yang lain lagi mengatakan Saya tidak akan menikah dan akan menjauhi wanita Tidak lama kemudian Rasul tiba dan bersabda Kalian mengatakan begitu Begini demi Allah Aku yang paling takut pada Allah dan paling takwa padanya Namun ingat Aku sholat tapi suka berbuka Aku sholat tapi juga tidur Dan aku juga menikah dengan beberapa wanita Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku bukan dariku Hadis Riwayat Al-Bukhari Kaum Tasawuf juga terpengaruh sebagian ajaran Hindu-Buddha Yang sangat menonjol dalam tata cara pelaksanaan Tasawuf Oleh aliran Tasawuf Irfani misalnya Abu Yazid Al-Bustani dengan ajaran Ittihadnya Al-Halaj dengan ajaran Hululnya Dan Ibnu Arabi dengan ajaran Wih Datul Wujudnya Hulul adalah menitisnya Allah SWT ke dalam diri manusia Dan Wahdatul Wujud yaitu bersatunya wujud Allah SWT dengan jiwa manusia Ajaran Hindu mendorong manusia agar menyatukan jiwanya dengan Dewa Yang disebut penyatuan Atman dengan Rahman Yang sama dengan Ittihad, Hulul dan Wahdatul Wujud dalam Tasawuf Sedangkan ajaran Buddha mendorong untuk mencapai nirwana Dengan cara meninggalkan kehidupan dunia Atau berkontemplasi bersama di untuk meniadakan dirinya Dalam Tasawuf dikenal dengan Fana dan Al-Baqal Yang mengajarkan kepada anggotanya untuk meninggalkan keduniawian Dan mencapai kekekalan dengan sedekat-dekatnya dengan Allah Tasawuf juga terpengaruh pemikiran filsafat Kumpamanya pendapat Pitagoras Pitagoras berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal Yang selalu ingin menempati surga Tetapi tidak dapat menempati surga Bila telah dikotori oleh jasmani Yang sangat menyenangi kehidupan duniawi Orang-orang sufi pun kebanyakan seperti ini Yakni meninggalkan hidup duniawi Lebih fokus untuk akhirat Dengan memperbanyak zikir Bagi seorang muslim dunia memang penjara Kita wajib untuk berlatih mengendalikan dunia Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya Dunia merupakan penjara bagi orang yang beriman Dan surga bagi orang kafir Hadis riwayat Ahmad dan Muslim Yang bersumber dari Abu Hurairah Ada juga pengaruh pemikiran Plotinus di Iskandaria Yang juga terkenal dengan teori emanasi Teori tersebut mengatakan segala yang ada Merupakan pencarian dari zat yang Maha Esa Dan sesuatu tersebut akan kembali lagi kepadanya Karena itu disyariatkan Mesucikan diri dari kotoran Dengan cara meninggalkannya Sehingga ia bisa menyatu dengan Tuhannya Hal ini tentunya menjadi bahan sorotan Bagi para penganut tasawuf modern Atau tasawuf sunni Antara lain Imam Al-Nazali mengatakan Bahwa tidak pernah terjadi ada hamba Dapat menyatu dengan Tuhannya Lalu menjadi Tuhan Karena seorang hamba berposisi sebagai tercipta Sementara Allah SWT adalah sang pencipta Makhluk kedua wujud ini Tidak dapat dileburkan menjadi satu wujud Dan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba adalah Mendekatkan dirinya kepada sang pencipta Maka sang pencipta pun akan kembali dekat Dengan seorang hambanya Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya Dan kami lebih dekat kepadanya Daripada urat lehernya Al-Quran Surah Kaf ayat 16 Dan kami lebih dekat dengannya daripada kamu Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 85 Apakah ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT Menyatu dengan diri manusia Sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Arabi dan Al-Halaj Tentu bukan Menurut Imam Ibnu Kasir Makna ayat-ayat ini Menyebutkan bahwa kedekatan dalam dua ayat di atas Tidaklah bermakna Bahwa Allah SWT menyatu dengan hambanya Al-Hulul atau Wahdatul Wujud Ini adalah akidah yang salah Makna kedekatan dalam dua ayat tersebut adalah Kedekatan malaikat terhadap manusia Rinciannya adalah sebagai berikut Pada ayat pertama Surah Kaf ayat 16 Sifat dekat dibatasi pengertiannya Dengan menunjukkan ayat tersebut Selengkapnya ayat di atas berbunyi Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Dan mengetahui apa yang didisikan oleh hatinya Dan kami lebih dekat kepadanya Daripada urat lehernya Yaitu ketika dua orang malaikat Mencatat amal perbuatannya Yang satu duduk di sebelah kanan Dan yang lain duduk di sebelah kiri Tidak suatu ucapan pun yang diucapkan seseorang Melainkan ada di dekatnya Malaikat pengawas yang selalu hadir Al-Quran Surah Kaf ayat 16 hingga 18 Firman Allah SWT yang berbunyi Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya Adalah dalil yang menunjukkan bahwa Yang dimaksud oleh ayat di atas adalah Dekatnya dua malaikat yang mencatat amal Sedangkan pada ayat kedua Surah Al-Wakiyah ayat 85 Kata dekat disitu berkaitan dengan keadaan seseorang Yang sakratul maut Padahal yang hadir dalam sakratul maut adalah Para malaikat berdasarkan firman Allah SWT yang artinya Sehingga apa bila datang kematian kepada salah seorang diantara kamu Malaikat-malaikat kami akan mewafatkannya Dan malaikat-malaikat kami itu tidak akan melalaikan kewajibannya Al-Quran Surah Al-An'am ayat 61 Maka kedekatan yang dimaksud adalah Kedekatan malaikat mau yang diutus Allah Untuk mencabut nyawa seorang hamba Nah pemirsa inilah akhir kebersamaan kita dalam Hasanah pagi ini Mudah-mudahan dengan mengetahui hakikat tasawuf yang sebenarnya Kita bisa membedakan mana tasawuf yang boleh Dan mana tasawuf yang tidak boleh Dan semoga dengan pembahasan ini Bisa memperluas hasanah keilmuan kita Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita Agar selalu berada dalam jalan yang Allah ridoi Terima kasih atas perhatian Anda Dan Wassalamualaikum Wr. Wb